Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memberikan keterangan terkait hasil rapat terbatas, ratas, dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin, 25 September 2023. Diketahui, Bahlil mengatakan rapat dengan Jokowi dan sejumlah menteri lainnya membahas soal konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Kepri. Ia mengatakan, Presiden Jokowi meminta penyelesaian konflik di Rempang dilakukan secara baik dan kekeluargaan. Presiden Jokowi meminta, masalah di Rempang harus dilakukan secara baik dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. Bahlil mengatakan, dirinya beberapa hari lalu sudah berkunjung ke Pulau Rempang dan melakukan pertemuan dengan masyarakat. Dari hasil kunjungan tersebut, Bahlil mengatakan memperoleh solusi. Yakni untuk melakukan pergeseran rumah warga ke area yang masih berada di Pulau Rempang, bukan relokasi atau penggusuran. Di mana yang tadinya akan direlokasi dari Rempang ke Galang, kini hanya dari Rempang ke kampung yang masih ada di Rempang. Bahlil mengatakan, warga terdampak akan dipindahkan ke Tanjung Banun. Di mana dari total sekitar 900 kepala keluarga sebanyak 300 kakak sudah bersedia dipindahkan. Masyarakat yang dipindahkan tersebut akan diberikan penghargaan berupa tanah dengan sertifikat hak milik seluas 500 meter persegi serta dibangunkan rumah tipe 45. Penghargaan rapat pertama adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan dan tetap mengedepangkan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar di mana lokasi itu diadakan. Yang kedua, kami diberikan tugas langsung oleh Bapak Presiden dan tugas ini sebenarnya sudah terjadi dalam beberapa hari yang lalu untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dengan melibatkan kementerian lain. Dan oleh karena itu kami laporkan bahwa dari 17.000 hektare areal pulau Rempang itu yang bisa dikelola hanya 7.000 lebih sampai 8.000 selebihnya adalah hutang lindung. Dan kami fokus pada 2.300 hektare tahap awal untuk pembangunan industri yang sudah kami canangkan tersebut untuk membangun ekosistem pabrik kaca dan solar panel. Dalam pertemuan kami beberapa hari lalu dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana, saya datang sendiri di Rempang selama 2 hari dan menemui masyarakat di sana. Dan Alhamdulillah kami telah melakukan solusi bahwa posisi Rempang itu bukan pergusuran, sekali lagi. Yang kedua bukan juga relokasi, tapi adalah pergeseran. Karena kita melakukan kalau relokasi itu dari pulau A ke pulau B, tadinya kita mau relokasi dari Rempang ke Galang. Tapi sekarang hanya dari Rempang ke kecemat ke kampung yang masih ada di Rempang. Masyarakat juga diberikan penghargaan terhadap status lahan. Selama ini jujur saudara-saudara saya di sana, saya duduk solat bareng sama mereka, saya makan bareng, saya tanya dari hati ke hati dengan penuh kekeluargaan. Ternyata saudara-saudara saya di sana secara turun-temurun itu sebagian belum mempunyai alas hak. Dan dengan pergeseran ini kita memberikan alas hak 500 meter persegi dengan sertifikat hak milik. Kemudian rumah kita kasih dengan tipe M45. Apabila ada rumah yang tipe lebih dari M45 dengan harga 120 juta apabila ada yang lebih, nanti dinilai oleh KJPP nilainya berapa itu yang akan diberikan. Yang berikut juga adalah pada saat mereka transisi sambil menunggu rumah, namanya ada uang tunggu. Itu 1 juta 200 per orang dan uang kontrak rumah 1 juta 200 per kakak. Jadi kalau 1 kakak itu ada 4 orang, maka dia mendapatkan uang tunggu 4 juta 800 dan uang kontrak rumah 1 juta 200. Jadi total kurang lebih sekitar 6 juta rupiah. Itu cara perhitungannya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!